Halo teman-teman semua, Belkagi channel Tos.id, bersama gue Riki yang akan menemukan kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figure keluaran dari Bandai, ini adalah SAF Goku Black. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Goku Black, salah satu musuh utama dalam serial animenya yaitu Dragon Ball Super dalam cerita Future Trunks Saga. Identitas asli dari Goku Black ini sebenarnya dia ini adalah Shizamas, seorang asisten Supreme Kai di universe ke-10 yang bernama Gowasu. Lalu singkat cerita, Shizamas ini membunuh si Gowasu dan merebut anting potara dan juga cincin yang bisa pergi ke masa depan dan juga ke masa lalu. Nah selanjutnya, Shizamas ini pergi ke masa depan dan mengumpulkan Super Dragon Ball dan meminta permintaan untuk mengganti tubuhnya dengan si Goku. Nah dari sinilah muncul Shizamas dengan bertubuh si Goku. Oke teman-teman, lanjut kita mulai bahas dari figure ini. Ini adalah figure SAF yang dibuat oleh si Bandai. Dan untuk kalian yang ingin mau beli SAF Goku Black ini sekarang untuk yang Ori Bandai itu harganya kurang lebih di harga 2 juta. Lanjut kita mulai bahas dari bagian boxnya. Untuk di bagian box depannya ini adalah gambar si Goku Black ya. Goku Black yang sudah berubah menjadi Super Saiyan Rose. Dan untuk di bagian sampingnya disini ada tulisan Goku Black. Cuman gak tau kenapa tulisannya disini Gokou ya, bukan Goku. Di bagian bawahnya seperti biasa ada logo dari Bandai, Tamashin Nation dan juga dari Gombol Super. Terus untuk figure ini juga serial limited edition yang dirilis oleh Bandai. Lalu untuk tahun rilisnya ini adalah figure yang dirilis di tahun 2018. Untuk di bagian sampingnya ini kayak berbagai macam foto posel-poselnya. Dan di bagian belakangnya ini adalah berbagai macam posel-poselnya si Goku Black yang lebih jelasnya. Disini kita bisa melihat dapat berbagai macam aksesoris dan juga berbagai macam face card-nya. Lalu untuk di bagian sampingnya lagi seperti biasa ini ada tulisan Goku Black-nya lagi. Cuman tetap sama tulisannya Gokou ya, bukan Goku. Gue juga gak tau kenapa sih, kenapa tulisannya Gokou ya, bukan Goku gitu. Lalu untuk di bagian atasnya seperti ini. Dan di bagian bawahnya sama ada tulisan Gokou Black dan juga ada fotonya si Goku Black. Oke teman-teman langsung kita buka isi dalam dari box figure ini. Nah untuk di dalam box-nya disini kita dapat satu buah blister dan satu buah kertas manual. Untuk di dalam blister ini kita dapat figure dari si Goku Black dan juga berdapat berbagai macam aksesoris-aksesorisnya. Disini kita dapat aksesoris Black Kamehameha dan juga kayak pedangnya gitu yang bernama God Slicer. Terus untuk face card-nya disini kita dapat 4 macam ya untuk face card-nya. Jadi dapet 2 untuk Goku Black yang biasa dan juga dapet 2 untuk si Goku yang Super Saiyan Rose. Untuk parts tangannya disini kita juga dapet banyak. Total untuk parts tangan yang kita dapet di figure ini ada 9 parts tangan yang kita bisa ganti-ganti. Jadi cukup banyak lah untuk parts tangannya. Lalu disini yang pasti kita juga dapet kertas manual ya. Kertas manual ini seperti biasa adalah panduan bagaimana cara mengganti parts tangan, kepala, dan yang lainnya lah gitu. Jadi ini adalah panduan untuk figure si SIF Goku Black ini. Jadi itu aja di dalam box-nya kita dapet 1 buah blister dan 1 buah kertas manual. Oke teman-teman ini adalah figure dari SIF Goku Black. Dan pertama-tama kita mulai bahas dari proporsi badan dan detail dari figure-nya dulu. Untuk dari proporsi badannya, menurut gue sih ini bener-bener dibuat dengan sangat proporsional ya. Dan dari secara look-nya ini bener-bener mirip banget dengan si Goku Black juga. Jadi dia ini berdiri biasa aja menurut gue sih udah ganteng dan bagus banget. Dari detail mukanya, untuk mukanya sendiri ya ini ekspresinya dapet banget ya. Dengan muka senyum jahatnya, terus untuk di bagian matanya, semuanya bener-bener dibuat dengan sangat bagus. Dan mirip banget dengan si Goku Black yang ada di animenya juga. Terus dari scalp rambutnya juga gue suka banget ya. Ya mirip lah dengan ciri khas rambutnya si Goku dan semua dibuat dengan rapi. Di bagian sini ada detail dari bagian antingnya juga, anting potaranya. Dan warna catnya juga dibuat dengan cukup rapi ya. Terus di bagian belakangnya, di bagian belakang rambutnya seperti ini. Lalu untuk di bagian badannya, untuk warna catnya juga dia gak mau nonton aja gitu. Jadi ada gradasi-gradasinya di bagian tengahnya sini ya. Kayak ada gradasi hitamnya, terus di bagian sini juga ada sedikit ada gradasinya. Dan di bagian bajunya ini juga ada kerut-kerutannya gitu yang menurut gue menambah keren dan menambah bagus lagi lah gitu. Di bagian tangannya juga sama, ada kerut-kerutan dari bagian bajunya. Terus untuk di bagian tangannya dia juga detail ya. Jadi ada cincinnya juga, jadi ini adalah cincin buat dia travel ke masa depan dan ke masa lalu. Dan untuk cincinnya, ini sebenarnya kalau di kamera sebenarnya gak gitu kelihatan ya. Cuman di sini dia ada kayak ukiran-ukirannya gitu. Nah jadi cincinnya itu gak polos aja, jadi ada ukiran sesuai yang ada di animenya. Jadi bener-bener detail lah dibuatnya. Terus di bagian celananya juga sama aja ya. Banyak kerut-kerutannya gitu dan menurut gue sih kerut-kerutannya itu dibuat dengan sangat bagus dan natural. Lalu ini untuk di bagian kakinya, menurut gue untuk di bagian kakinya sih menurut gue sih ada sedikit miss ya. Karena untuk di bagian atasnya sini, itu warnanya itu lebih gelap gitu ya. Nah dan untuk di bagian sepatunya itu warnanya itu lebih putih. Jadi kalau dilihat itu kayaknya belang gitu ya di bagian atas dan di bagian bawah. Nah kelihatan banget sih ini untuk di bagian atasnya itu kayak warna abu-abu. Sedangkan untuk di bagian bawahnya ini putih bersih gitu. Jadi kalau dilihat ya agak aneh aja gitu. Ada belang di bagian sepatunya ini. Terus untuk artikulasi di bagian kepala, ini kita bisa nengok kanan kiri. Atas bawah juga, jadi nggak ada masalah menurut gue artikulasinya. Terus di bagian tangannya ini bisa muter ke samping. Terus ada butterfly joinnya juga. Cuman untuk di butterfly joinnya ini ya ada sedikit kekurangan juga. Karena untuk di bagian sini itu warnanya warna hitam ya. Berbeda dengan warna bajunya. Karena warna bajunya kan sebenarnya abu-abu. Jadi kalau dilihat itu nggak natural aja gitu. Di bagian sini warna hitam, sedangkan di bagian bajunya itu warna abu-abu. Jadi ada belangnya. Dan kalau dilihat kurang bagus menurut gue. Terus di bagian dadanya ini bisa muter-muter juga. Jadi fleksibel ya. Dan di bagian sini, ini kita bisa gerak-gerakin. Lalu di sini, ini kayak soft plastik gitu. Jadi lentur ya. Kalau misalkan kakinya kalian majuin itu bisa nggak terhalang oleh di bagian bajunya ini. Terus ini bisa ke samping-samping juga nih. Dan ini kita bisa mencookin juga seperti ini. Nah. Untuk di bagian telapak kakinya. Ini kita bisa gerak-gerakin ya. Jadi ini cukup fleksibel. Terus untuk di ujung kakinya ini juga bisa gerak juga. Jadi untuk artikulasinya sih, ini menurut gue udah dibuat dengan sangat bagus sih. Nah terus teman-teman, di sini kita dapet dua versi sekaligus ya. Jadi ada versi Goku Black yang biasa dan versi Goku Black yang sudah menjadi Super Saiyan. Namanya Super Saiyan Rose. Untuk versi Super Saiyan-nya juga menurut gue nggak kalah bagus ya. Untuk ekspresi mukanya, bener-bener ya dapet banget lah untuk si ekspresi muka seriusnya si Goku Black-nya ini. Dan ini mirip banget sih dengan si Goku Black yang ada di animenya juga. Dan terus warna di bagian rambutnya juga cakep banget. Warna pink-nya, terus ada warna merah-merahnya. Ada gradasi-gradasi warnanya. Jadi untuk rambutnya ini bener-bener bagus banget sih dibuatnya dan gue suka banget. Dari scalp rambutnya juga dibuat dengan bagus ya. Jadi ya bener-bener memuaskan lah untuk versi Super Saiyan-nya juga. Lanjut kita mulai bahas aksesorisnya. Di sini kita dapet aksesoris untuk Kamekameh-nya. Namanya sih ini Black Kamekameha ya, sesuai dengan warnanya juga. Warnanya kayak warna hitam dan warna ungu gitu ya. Sesuai lah dengan si Goku Black gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pairing itu cocok banget sih dengan Kamekameh-nya ini. Dan Kamekameha yang di anime juga warnanya kayak hitam seperti ini. Dan untuk Kamekameh-nya sendiri ya gue juga suka sih dengan warna Kamekameh-nya ini. Karena warnanya tuh keren gitu kelihatannya. Warna gelap gitu dan ada gradasinya juga di sini ada gradasi hitam dan gradasi ungunya. Jadi kalau dilihat juga menurut gue keren dan bagus banget gitu. Dan ini seperti biasa ya kalian jadi harus colok-colokin gitu. Jadi ini semua itu awalnya copot-copot gini dan kalian tusuk-tusukin dulu sesuai dengan bentuk dari tusukannya. Jadi kalian tinggal tusukin di bagian buletannya ini gitu. Dan aksesoris terakhir yang kita dapet di sini adalah kayak semacam pedangnya gitu. Namanya God Slicer. Untuk God Slicer-nya ini dia terbuat dari plastik gitu. Jadi plastik yang kayak soft plastik gitu. Dan ini warnanya kayak transparan juga. Kayak ada glitter-glitternya juga kayak ada mengkilat-mengkilatnya. Jadi ini juga aksesorisnya cukup keren sih. Untuk sculpt-nya juga dibuat dengan bagus. Dan untuk cara masanginnya jadi ini kita tinggal tusukin aja gitu di bagian tangan yang ini. Nah di sini ada bolongannya. Jadi tinggal kita tusukin aja di sini. Nah kita tancipin seperti ini. Jadi ya seolah-olah si Goku Black ini sedang mengeluarkan kayak pedangnya yang bernama God Slicer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, jadi untuk figur SIF Goku Black ini menurut gue ini adalah figur yang bagus dan worth it banget untuk kalian beli. Mulai dari face sculpt-nya, ekspresi mukanya itu menurut gue bagus banget ya ekspresi mukanya dan kelihatan jahatnya si Goku Black itu menurut gue ekspresinya dapet banget. Terus proporsi badan, warna, dan juga artikulasi itu juga dibuat dengan bagus juga. Ditambah lagi di dalam satu figur ini kita dapet dua versi Goku Black sekaligus. Jadi ada versi Goku Black yang biasa dan juga versi Goku Black yang Super Saiyan Rose. Dan juga berbagai macam aksesoris tambahannya juga. Jadi si banda itu nggak pelit lah untuk figur si Goku Black ini. Untuk kekurangan dari gue, untuk figur ini ada di bagian warna sepatunya ini. Yang warna sepatunya itu belang gitu, di bagian atas dan di bagian bawahnya itu ada belang warnanya. Terus untuk di bagian butterfly joinnya, yang kayak biasa, itu warna butterfly joinnya yang di bagian dalam itu warna catnya berbeda dengan warna di bagian bajunya. Jadi kalau dilihat itu agak kurang bagus aja. Ya tapi itu kekurangan kecil aja menurut gue, jadi ini figur si layak banget untuk jadi koleksi kalian. Apalagi bagi kalian pencinta dari Dragon Ball Super. Overall untuk skor dari gue untuk figur ini, gue kasih nilai 9,5 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukkan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys on the next video. Bye-bye.